Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin gregetan dan juga semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Hidayah Cinta untuk episode yang akan datang dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana Ratih yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Aslam telah menikah dengan Gia kemudian Ratih pun akan melabrak Gia Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Ratih yang mengalami kecelakaan saat di pabrik ya kawan-kawan saat itu Ratih yang sedang berjalan bersama dengan Aslam tiba-tiba di sebelahnya ada tumpukan kain yang hampir roboh meski Gia sudah berusaha untuk mendorong Ratih dan juga Aslam namun ternyata hanya Aslam yang bisa terselamatkan sementara Ratih harus mengalami kecelakaan dan kondisinya pun kritis sehingga harus dilarikan ke rumah sakit ya saat ini Ratih sedang terbaring tak berdaya bahkan Ratih belum sadarkan diri namun Aslam sudah menikah dengan Gia pernikahan ini membuat Ayah Ratih benar-benar marah ya kawan-kawan dan bahkan Ayah Ratih sampai mengucapkan kata-kata sumpah untuk Aslam dan juga Gia agar mereka tidak pernah hidup bahagia ya meski sebenarnya niat Aslam menikah dengan Gia yaitu hanya untuk menghilangkan kutukan mata jahatnya ya kawan-kawan namun nyatanya pernikahan ini malah justru merubah segalanya dimana pernikahan Aslam dan Gia memutuskan hubungan antara Aslam dan juga Ratih terlebih lagi keluarga Aslam dan juga keluarga Ratih kini juga sedang cekcok ya kawan-kawan karena berbeda pendapat sehingga mereka pun kini semakin sulit untuk bersama setelah Ratih pada akhirnya bisa pulih ya kawan-kawan dari rumah sakit Ratih pasti tidak akan pernah bisa untuk menerima kenyataan sepahit ini bahwa laki-laki yang sangat ia cintai ternyata menikah dengan wanita lain ya seperti yang kita lihat pada foto ini dimana saat itu ketika Aslam memberitahu Ratih bahwa dirinya sudah menikah dengan Gia Ratih pun benar-benar sangat terkejut ya kawan-kawan apalagi Aslam memberitahu Ratih hanya melalui telepon ya kawan-kawan dan hal ini membuat Ratih semakin bersedih Ratih pun menitihkan air mata Ratih benar-benar kecewa dengan apa yang telah terjadi ya setelah dirinya mengalami keselakaan dan Ratih sembuh ternyata kabar pertama yang Ratih dapatkan yaitu kabar buruk bahwa ternyata Aslam sudah menikah dengan wanita lain Tentunya Ratih merasa bahwa semua perjuangan yang selama ini telah sia-sia ya kawan-kawan perjuangan yang selama ini diusahakan dan sudah hampir tercapai namun semuanya harus gagal di depan mata nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ratih yang belum bisa menerima kenyataan pun akhirnya melabrak Gia ya kawan-kawan Ratih saat itu memarahi Gia dan memaki-maki Gia tentunya Gia pun menjadi semakin tidak enak ya kawan-kawan dengan Ratih karena biar bagaimanapun secara tidak langsung Gia telah membuat hubungan Aslam dan juga Ratih hancur perantakan namun Gia juga tidak memiliki pilihan lain seandainya saja Gia bisa memilih untuk menolak perjodohan itu mungkin saja Gia pasti akan menolak perjodohan itu seandainya saja ayah Gia mau menerima Gia apa adanya dan tidak memaksa Gia seperti ini mungkin saja pernikahan antara Gia dan juga Aslam tidak akan pernah terjadi namun Nasi sudah menjadi bubur kini Gia sudah menikah dengan Aslam dan apapun halangan dan juga rintangannya harus Gia hadapi pertemuan Ratih dan juga Gia pastinya akan menimbulkan banyak sekali drama deraian air mata, emosi dan juga rasa kehancuran ya kawan-kawan Ratih pasti akan meminta Gia untuk meninggalkan Aslam agar Aslam bisa kembali lagi bersama dengan Ratih namun Gia tentunya tak punya pilihan lain Gia juga tak bisa berbuat apa-apa ya karena memang seluruh keluarga Aslam benar-benar sangat menyayangi Gia dan mensupport Gia dengan Aslam apalagi di episode sebelumnya Ibu Aslam, Bu Lestari juga sudah mulai mengarahkan Aslam ya kawan-kawan untuk menemani Gia dan mencintai Gia layaknya seorang suami mencintai istrinya wah, wah, wah bakalan seru banget nih pertemuan Ratih dan juga Gia di episode yang akan datang ya kawan-kawan karena pastinya adegan ini akan sangat pecah ya kawan-kawan dimana Ratih benar-benar marah kepada Gia karena Ratih menganggap bahwa Gia telah merebut Aslam darinya sementara Gia hanya bisa menangis karena bingung ya kawan-kawan Gia tak tahu apa yang harus Gia lakukan karena memang itu sudah terjadi dan pernikahan mereka juga dilaksanakan dalam jangka waktu yang sangat singkat perjodohan itu benar-benar ibarat sebuah hal yang benar-benar membuat Gia terkejut ya kawan-kawan karena dilakukan dengan sangat mendadak sehingga Gia pun pastinya akan merasa menderita ya kawan-kawan apalagi jika Aslam belum bisa move on dari Ratih dan pernikahan ini justru malah akan menambah penderitaan Gia nah itu adalah prediksi dari Mimin lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah fiktif belaka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh